Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Zeni Ramdhani Di sini saya hanya ingin berbagi, tidak bermaksud untuk mengurui Di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial cara membuat tanda tangan digital dengan menggunakan QR Code Generator Jika video ini bermanfaat bagi Anda, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe dan silahkan bagikan video ini kepada teman-teman Anda semua agar channel ini dapat bermanfaat untuk semuanya Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, cara untuk membuat tanda tangan digital dengan QR Code Yang pertama di sini, saya buka tabaruk dulu ya Bapak Ibu ya Oke, selanjutnya di kolom pencarian ini silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua ketikkan saja QR Code Generator Nah, jadi seperti ini Oke, selanjutnya silahkan Bapak Ibu pilih yang ini Nah, maka akan tampak tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang pertama kali membuka web QR Code Generator ini, maka di sini akan ada tulisan gabung atau daftar ya Nah, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan yaitu harus mendaftar dulu di sini ya Jadi, silahkan Bapak Ibu klik daftar dulu ya Nah, selanjutnya di sini kita isikan dulu Sesuai dengan permintaan ya Di sini daftar sekarang dan coba semua fitur gratis selama 14 hari Jadi, ini 14 hari ini gratis ya Bapak Ibu Selanjutnya akan berbayar ya Nah, selanjutnya di sini pilih industri Anda Tinggal klik saja di sini Nah, di sini ada berbagai macam ya Saya pilih untuk keperluan pribadi saja Kemudian suratnya atau surat elektroniknya Silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua ketikkan saja Nah, saya ketikkan email saya Kemudian kata sandinya silahkan Bapak Ibu bebas saja ya Silahkan isikan sesuai dengan Bapak Ibu yang inginkan ya Jadi, yang penting jangan sampai lupa Kemudian selanjutnya di sini pilih barang cetak Anda Kita pilih ya di sini Ada berbagai macam ya di sini Nah, saya tidak, saya pilih tidak ada bahan dulu ya Di sini ya Bapak Ibu ya Kemudian selanjutnya tinggal kita centang yang ini ya Saya setuju dengan persyaratan ini ya Kemudian setelah itu kita pilih daftar Nah, di sini saya simpan saja sandinya ya Biar nggak lupa Nah, maka di sini akan ada keterangan Anda punya surat ya Jadi, setelah ini silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua Buka email masing-masing ya Caranya, silahkan Bapak Ibu tinggal buka saja tab baru Dan di sini ada Gmail Saya pilih saja Karena saya sudah login dengan Gmail saya ya Sudah tersambung dengan Gmail saya Di sini dapat Bapak Ibu lihat Di sini ada kotak masuk ya Dari QR code generator tinggal kita klik saja Nah, selanjutnya kita aktifasi ya Bapak Ibu Tinggal klik saja Aktifasi account ya Tinggal klik di sini Maka dia akan membuka tab baru ya Nah, dan di sini Akun kita telah sukses di aktifasi ya Akun kita telah sukses di aktifasi Di sini kita tunggu login otomatis ya Nah, maka akan tampak tampilan seperti ini ya Bapak Ibu Jadi, di sini pilih jenis kode QR Anda Nah, di sini kita akan membuat QR code apa Misalkan situs web, media sosial, kupon, vcard, plus, halaman bisnis, dan lain-lain Di sini banyak ya video, pariwisata, PDF, Facebook, aplikasi MP3, dan gambar-gambar Nah, di sini karena saya akan membuat tanda tangan digital ya Dengan menggunakan QR code ini dan saya akan mengupload gambar Maka di sini saya pilih gambar ya Bapak Ibu Tinggal klik saja gambar Maka ini halaman lanjutnya ini hidup ya Bapak Ibu Tinggal klik saja lanjut Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan tampak tampilan seperti ini Nah, di sini beri nama QR code Anda Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua beri nama QR code-nya Misalkan di sini saya kasih nama tanda tangan Kepala Sekolah Nah, jadi seperti ini Selanjutnya Untuk personalisasi halaman Anda dengan memilih warna Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan selera Bapak Ibu ya Ini warnanya hitam Kalau kita klik di sini jadi warna Biru ya Kemudian hijau Jadi silakan ini disesuaikan saja dengan Keinginan Bapak Ibu dan teman-teman semua Oke Selanjutnya kita scroll ke bawah Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semua Ada gambar ya Kita tinggal seret Atau kita unggah di sini ya Bapak Ibu ya Gambar Tanda tangan Yang sudah kita foto ya Jadi kita buat dulu tanda tangan Bapak Ibu buat dulu tanda tangan Selanjutnya silakan di foto ya Bapak Ibu ya Nah, kita unggah di sini ya Klik saja menunggah Selanjutnya silakan Bapak Ibu cari di sini ya Di laptop atau di PC Bapak Ibu Di mana disimpan tanda tangan itu Nah, misalkan saja saya pilih yang ini Tinggal kita ubah Unggah ya Bapak Ibu ya Ini dalam proses pengunggahan Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu Nah, ini adalah Tanda tangan yang tadi saya unggah Ini bentuknya PNJ ya Bapak Ibu Jadi tanda tangan Saya buat tanda tangan dulu Di kertas ya Kemudian kita foto Dan saya ubah Formatnya itu jadi PNJ ya Bapak Ibu ya Oke, selanjutnya Silakan Bapak Ibu klik saja lanjut di sini ya Klik lanjut Nah, setelah tampak tampilan seperti ini Ini adalah pilihan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua ya Ini untuk kode QR-nya ya Silakan Bapak Ibu pilih Sesuai dengan selera Bapak Ibu dan teman-teman semua Kemudian juga untuk bingkainya Kita bisa memilih ya Di sini mau seperti apa ya Dan juga logonya kita bisa memilih Nah, di sini saya contohkan Misalkan saya pilih yang satu ya Jadi seperti ini Nah, jadi seperti ini Kemudian jika Bapak Ibu di sini tidak ingin ada namanya ya Scan me ini Kita klik saja di bagian yang ini ya Bapak Ibu ya Nah, maka Tulisan scan me-nya yang di bawah itu jadi hilang ya Bapak Ibu ya Atau misalkan Bapak Ibu ingin berubah jadi seperti ini Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya Silakan Sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu Nah, di sini saya contohkan Saya tidak ingin menggunakan scan me ini Jadi saya Klik saja yang ini Nah, jadi scan me-nya saya akan taruh di tengah di sini ya Caranya tinggal Bapak Ibu Klik saja yang ini Nah, jadi scan me-nya ini ada di bagian tengah-tengah Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya Kalau misalkan memang sudah cocok dengan pilihan Bapak Ibu Silakan tinggal klik unduh di sini ya Bapak Ibu ya Nah, ini file-nya sudah berhasil saya unduh Nah, yang ini ya Tanda tangan kepala sekolah Oke, selanjutnya Tinggal kita masukkan ke file yang telah kita buat Nah, ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya Nah, tinggal Bapak Ibu dan teman-teman semua Klik insert di sini ya Kemudian pilih picture This device ya Bapak Ibu Nah, di sini Karena saya tadi telah mendownloadnya Nah, ini adalah tanda tangan kepala sekolah yang ini ya Tinggal klik insert ya Bapak Ibu ya Nah, jadi seperti ini Dan kita tinggal sesuaikan saja ukurannya Saya perkecil dulu ya Kita sesuaikan ukurannya dengan kolom yang tersedia Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya Nah, jadi seperti ini Ini adalah tanda tangan digital yang telah berhasil kita buat di QR code generator ya Bapak Ibu ya Nah, setelah selesai tinggal Bapak Ibu tutup lagi Nah, maka di sini akan tersimpan satu tanda tangan kepala sekolah ya Nah, kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua ingin membuat lagi Tinggal di sini Buat kode QR kembali ya Jadi di sini tinggal klik saja tanda plusnya ya Nah, selanjutnya silakan seperti tadi Bapak Ibu pilih ya Misalkan kalau mau gambar atau MP3 dan lain-lain sebagainya Silakan Bapak Ibu pilih ya Misalkan mau gambar lagi tinggal klik dan lanjut seperti tadi ya Bapak Ibu ya Dan silakan Bapak Ibu lakukan seperti tadi dengan memberi nama Di sini ya, silakan Bapak Ibu kasih nama Kemudian upload kembali foto yang ingin Atau gambar yang ingin Bapak Ibu ubah menjadi QR code Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua Demikian video cara membuat tanda tangan digital dengan menggunakan QR code generator Silakan bagikan video ini jika video ini dianggap bermanfaat oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua Demikian, kurang dalam minyak saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati